Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat bertemu lagi dengan Arief Anad Channel Alhamdulillah pada pagi ini Saya akan mereview Bagaimana petani Kota melakukan Pembibitan tanaman Sebagai pembibit tanaman Al-Fukat Saya mencoba Bereksperimen Bagaimana Menghasilkan bibit terbaik Sahabat-sahabat Dan memiliki potensi Untuk Penghasilan Dari pembibitan Al-Fukat Kahiyangan Dan sebagainya Sahabat-sahabat Untuk itu Marilah ikuti Video selengkapnya Jangan lupa Like Subscribe And share Terima kasih Sahabat-sahabat 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 Di lahan yang sempit Dan terbatas Ini kami mencoba Mengembangkan Pembibitan tanaman Antara lain Al-Fukat Kahiyangan Sahabat-sahabat Ini biji Biji-biji Al-Fukat Yang sudah Ada di Polybag Sahabat-sahabat Dan disusun Di Tetakan Hewan Ini seperti ini Sahabat-sahabat Biji-bijinya Ini biji Diperoleh Secara online Tinggal pesan Sahabat-sahabat Seperti ini Sahabat-sahabat Polybag yang bersungkup Merupakan Al-Fukat Yang sudah Dalam proses Okulasi Atau Sambung Pucuk Sahabat-sahabat Ini Okulasi Al-Fukat Kahiyangan Dilakukan Kepada Al-Fukat Yang masih Kecil Kami Melakukan Proses Akulasi Pada Okulasi Sambung Bayi Sahabat-sahabat Yaitu Saat Kecambah Al-Fukat Keluar Dan Tinggi Sekitar 7 Atau 10 10 cm Langsung Kami Okulasi Atau Sambung Pucuk Dan Lumayan Cukup Efektif Sahabat-sahabat Keberhasilan Sekitar 90% Sahabat-sahabat Nah ini Yang sudah Tersungkup Ini Merupakan Bibit Yang sudah Kami Okulasi Sahabat-sahabat Nah jenisnya ini Rata-rata Alpukat Kahyangan Namun Ada juga Alpukat Kendil Diantaranya Sahabat-sahabat Untuk Memperbesar Bibit Kami Menggunakan Tatakan Hewan Yang fungsinya Untuk Menjaga Kelembaban Media Yang ada Di Polybank Ini Sahabat Penempatan Bibit Kami Menggunakan Carport Gerasi Mobil Saja Begitu Karena Memang Lahannya Sempit Lahan Di Perkotaan Sempit Nah untuk Mengatasi Kebutuhan Tres Atau Mata Tunas Kami Menyiapkan Bahan Dengan Cara Top Walking Tanaman Alpukat Kahyangan Alpukat Yang sudah Ada Seperti Ini Kami Mulai Untuk Menambah Tres Nah ini Sambungan Yang Sudah Mulai Tumbuh Atasnya Ini Merupakan Tanaman Alpukat Kahyangan Sahabat Sahabat Nantinya Diharapkan Ini Sebagai Nantres Atau Sebagai Pemasok Mata Tunas Ini Bawahnya Itu Alpukat Kendil Sahabat Sahabat Nah demikian Pula Untuk Tanaman Lainnya Seperti Durian Saya Sudah Menyiapkan Calon Batang Atas Untuk Keperluan Nantres Nah ini Durian Montong Sahabat Sahabat Ini Menjadi Buah Sahabat Sahabat Dan Ini Berpotensi Menghasilkan Bibit Cukup Banyak Sahabat Sahabat Tentu Tinggal Menyiapkan Batang Bawahnya Atasnya Sudah Disiapkan Jadi Sahabat Sahabat Di perkotaan Jangan Khawatir Gunakan Sepis-sepis Yang Sedikit Itu Dengan Dioptimalkan Memiliki Satu Dua Pohon Kita Sudah Memiliki Indukan Sahabat Sahabat Nah ini Juga Sambungan Top Foking Dari Alpukat Kayangan Sahabat Sahabat Nah ini Cukup Subur Saya Sambung Dengan Cara Top Foking Bawahnya Ini Alpukat Kendil Atasnya Disambung Dengan Alpukat Kayangan Karena Memang Entres Yang Kurang Namun Demikian Bisa Diatasi Dengan Melakukan Okulasi Yaitu Pengambilan Mata Tunas Nantinya Sahabat Sahabat Sehingga Meskipun Ribuan Bibit Bisa Terpenuhi Dengan Mengambil Mata Tunas Dari Alpukat Kayangan Sahabat Sahabat Tentu Ini Merupakan Potensi Bagi Sahabat Sahabat Yang Ingin Mengembangkan Pembibitan Alpukat Nah Ini Indukan Yang Sudah Bisa Diandalkan Kami Membuat Okulasi Alpukat Kayangan Dengan Menggunakan Tanaman Yang Sudah Tumbuh Dari Sini Dihasilkan Ribuan Mata Tunas Tinggal Mengambil Mata Tunas Dan Ditempel Kepada Batang Bawah Kelihatan Bekas Pengambilan Mata Tunas Nah Seperti Ini Mata Tunas Mata Tunas Yang Nanti Bisa Diambil Untuk Bahan Populasi Nah Ini Bekas Pengambilan Mata Tunas Mata Tunas Nya Juga Masih Ada Ini Sahabat Sahabat Nantinya Bisa Diambil Mata Tunas Tersebut Nah Ini Ada Mata Tunas Ini Seperti Ini Mata Tunas Mata Tunas Kecil Seperti Ini Akan Menjadi Penyiapan Bibit Nantinya Ambil Mata Tunas Tinggal Ditempel Kepada Batang Bawah Alpukat Nah Ini Mata Tunas Mata Tunas Seperti Ini Yang Nantinya Akan Diambil Sehingga Entres Nya Bisa Hemat Sahabat Sahabat Namun Bisa Mencukupi Untuk Ratusan Atau Ribuan Batang Bawah Nantinya Sahabat Sahabat Tentu Ini Memiliki Potensi Yang Luar Biasa Sahabat Sahabat Kalau Kiranya Kita Ingin Mengembangkan Pembibitan Ini Bekas Pengambilan Mata Tunas Mata Tunas Mata Tunas Seperti Ini Nantinya Jadi Satu Bibit Sahabat Sahabat Masih Ada Kelihatan Mata Tunas Nah Mata Tunas Seperti Ini Sahabat Sahabat Banyak Banyak Mata Tunas Yang Banyak Banyak Tunas Yang Menjadi Bibit Berikut Jadi Jangan Segan Segan Di Perkotaan Pun Bisa Mengembangkan Pembibitan Tanaman Meskipun Dengan Lahan Sempit Dan Ini Alpukat Kendil Yang Juga Berpotensi Menghasilkan Entres Dan Mata Tunas Dalam Jumlah Ribuan Sahabat Sahabat Seperti Ini Begitu Jadi Cukup Satu Atau Dua Indukan Untuk Bahan Entres Atau Bahan Mata Tunas Untuk Opulasi Tanaman Alpukat Sahabat Sahabat Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Mudah Mudah Memotipasi Sahabat Sahabat Terima Kasih Atas Subscribenya Terima Kasih Atas Dukungannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima